kecek pada malam juan tuh saya mau apa mau ngasih pewangian ternyata tiba-tiba keris itu enggak ada pernah hilang pernah hilang jadi ada yang pernah cerita kelihatan orang tinggi besar ada yang melihat ular jadi Pak ade saya itu dulu itu tentara Kenil masih jadi Belanda 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 asli aku baru dulu sempet tinggal di Belanda ya 200 plus Avanza 200 juta belum dilepas ini sudah ada sejarahnya sendiri karena saya lihat dari sini ini ada seloroknya hijauan di pinggir terus Aten tengahnya hitam rantingannya pun meskipun keris besar ini tidak terlalu berat sangat akortak biasanya korta ini banyak cuma ini otentik saudara ku ini ori sepuh bukan kamar dikan bukan barang owahan ketika nanting ini dari rosonya lagi kita bisa kosa-kosa usaha kakabudan yang baiklah yang saya lihat di tahun ini oke oke beda kok kalau pun lontar buatan ataupun ataupun tulisannya beda kita kita bisa secara objektif ini bisa diteliti nama beliau nih Pak ini nama beliau Bernard Johannes Francisco Sanista maharkan 700 700 juta rupiah ini mungkin Nyakraton kalau nggak salah gelarnya Kanjeng Kiai Arjunawi Woho itu juga dipercaya dari dari klaim Nyakraton itu usaha itu memang tinggalan-tinggalan tanggunya era-era kediri Iya ya dari tanggu kecil juga yang sobek ya bahannya dokumen yang agak hilang itu satu set dengan pusakanya itu sempat kita terjemahkan ini tahun 2007 sudah pernah dibahas ini pusaka tangguh sepuh tangguh kabudan tetapi rawatan rawat turun-temurun ini saya cantumkan jadi pasikutan bentuk naga keris naga era singosari era kediri bahkan era kahuripan ternyata arsip-arsip ini menjelaskan pusaka ini dipercaya punyanya Raja Erlangga rayu-rayu salam budaya salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun ada di luar negeri kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya pada hari ini kita mau hunting pusaka saudaraku kemarin malam saya di info di kontak temen saya jadi yang pemilik pusakanya ini temennya temen saya beliau memiliki pusaka peninggalan dari pak denya yang turun-temurun dari padanya dari mbahnya ini kita mau cek lokasi ya di lumajang sini tapi agak pelosok di daerah arah Candipuro arah Piketnul rumahnya ini kita akan hunting kita cek pusakanya kita lihat juga semoga ada pusaka yang bisa kita bawa pulang di gubuk saya ikuti terus channel saya galeri pusaka Vicky Wijaya semoga channel ini bisa menambah manfaat dan wawasan untuk pecinta pusaka seluruh Indonesia terima kasih saudaraku nah saudaraku ini kalau melihat titik lokasinya sudah dekat ini kita ini tempatnya ini Pak Rudi saya telepon dulu ini ini ya sebelah kanan ini ya lokasinya Halo Pak Assalamualaikum Pak Rudi ini rumahnya yang pagar hitam ini Pak ya pagar besi ya tapi oh ok oh oke oke cowo oh silahkan masuk Oh Gigi ini kita sudah dekat nih setelah sudah nyampe rumahnya ini gih ya Pak matur nguan kalau anu permisi Assalamualaikum Pak perjalanan dari mana nih dari rumah kemarin kan di info Pak Warsho langsung ngambil apa adanya lah biar informasi bisa di review-review siapa wow ngu miki di ato wui miki di ato nguya gip ạ sewa boton ganggu nilai olipur gitu oke ngecewa bangun oke ngerepot ini Waduh� им lon mawon oh gimana teman-teman pripon kabar ini Pak Rudi di info nonton usaha bagus-bagusnya tanya Pak Warso tapi Pak Warso lagi telepon tiga hari yang lalu terus diparin kontaknya Cetengan itu loh kontak nih Pak Warso padahal juga ini memang kemarin saya bilang Pak Warso bahwasannya mungkin ada entah kolektor atau apapun yang suka tentang keris bisa dikontak ke nomor saya ngomong-ngomong ini anda melembik banget kerasannya langsung lah ini ini juga kerasannya di edukasi Pak puluh kan di YouTube untuk edukasi tentang pusaka teman-teman bercinta pusaka kumpung saya masih muda masih bisa menambah wawasan lah enggak apa-apa enggak apa-apa ini udaranya enak sekali enak sejuk Alhamdulillah dapat rumah di pegunungan-pegunungan di segera gunung-pegunung Semeru dari jaraknya kurang lebih 11 km 11 km 11 km masuknya tadi tadi dari mana dari kota Pak Kota di Kota Sarima di Lumajang Oh Lumajang enggak macet tadi enggak enggak ya Alhamdulillah lancar Alhamdulillah pusaka ini ceritanya pun bagi pun tiba-tiba jadi gini masih apa saya itu sebenarnya disini tuh kurang lebih lima tahunan di sini cuma ya sering cuma saya sendiri itu ada di sana lagi cuma karena saya sering di sini jadi saya dipasrai sama Pakde saya Pakde Pakde saya itu dulu tuh tentara Kenil masih jadi Belanda 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 asli harusnya banyak foto-foto dulu di Belanda itu jadi Pakde saya itu dulu pernah jadi tentara Kenil pada waktu di Papua 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 nah Pakde saya itu punya buyut kemungkinan seingat saya itu pernah cerita dulu tentara VOC 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 jadi dapatnya keris ini awalnya dari buyutnya ya buyut Pakde saya itu ya itu itu dapat pada waktu perang ya pada waktu perang dan diturunkan ke Pakde saya ya Nah itu jadi VOC di Indonesia ya oh ini fotonya beliau nya Pakde ya ini ini Pakde saya cuma sudah meninggal sudah meninggal sudah meninggal sudah meninggal sudah ini dapat dapat ini boleh boleh bolehnya ya Budi saya Budi oh Budi nya Pak Rudi sempat tinggal di Belanda ya di Belanda terus sekarang ini masih kelihatan banget Belandanya ya Pakde ini Pakde saya masih oke kalau gitu itu mungkin beri mau kelihatan potongan ya udah nggak apa-apa oke langsung jika tamamOh jadi sini ada ruang khusus masih keurang khususnya ini ruang khususnya kamu lu di niepa apa-apa nggak apa-apa enggak, enggak, enggak ada permisi, Pak ada anak guru oh, enggak, enggak ini pusakanya, Mas Yugi jadi, ini memang saya dipasarai daripada saya sendiri dosaknya itu, dulu waktu ngerawat saya cuma diberi apa itu, pewangian tiap malam Jumat aja harus enggak, enggak, enggak cuma kasih minyak wangi cuma enggak sampai saya harus memadikan apa, karena saya sendiri juga masih awam tentang pusaka enggak, enggak, enggak enggak, mau dilihat langsung tak? bentar lagi, wah ini buku-buku Belanda ya? ini memang salah satu bukti bahwasannya wadis saya itu suka tentang budaya Indonesia ini salah satu bukunya Sadhu Theater in Java jadi sudah lama mempelajari tentang Indonesia tentang anunya, budaya-budaya budaya-budaya nya bisa samani aja nih ini juga, wah ini wayang ini wayang itu juga pengoleksi benda-benda antik seni lah ya ini namanya seneng ya ini buku-buku ini wayang-wayang ini budaya ini juga ada seneng koleksi kayak wayang-wayang gini oh ini keris keris juga, ini cuma aksesoris souvenir ya souvenir dari bagi mungkin di itu di luar sebentar ya mungkin dibawa keluar, enggak apa-apa ini oh iya, mungkin lebih enak luas-luasnya ini kotaknya ya? kuno sekali jaman VOC loh Mas Vicky jaman VOC ya di luas kan apa yang dijadikan oleh pak di saya sendiri nah ini edukasi yang luar biasa ini mungkin itu saya rawat dulu Mas Vicky cuma ya karena termakan usia jadi berkarat gitu memang kalau suruh merawat 100% ya susah mungkin jaget gua bantu itu ada pegangnya sih oh iya enggak ini anak saya enggak apa-apa ya enggak apa-apa pak enggak ada dadaan iya taruh sini aja oh sini aja kesana oke oke eh oh iya oh iya geser aja dulu ya oke oke mungkin bisa mengeduasi teman-teman oke kotaknya kuno ini kotaknya Mas Vicky di dalam ini juga ada beberapa apa ya tentang apa tulisan Aksara ya oh anu apa arsip-arsip arsipnya ada di dalam cuma dulu sih katanya bisa dibaca bisa dibaca iya cuma karena saya saya terlalu awam jadi cuma saya simpan aja simpan sudah beberapa tahun dari pada saya ini gak harus dipasarkan ke saya jadi saya cuma mungkin kasih wawangan aja wawangan rawat ini di munggu munggu gak apa munggu Mas Vicky gak apa ini ini ada keris ini angkat aja gak apa angkat aja oke gitu ini ada kotaknya juga ini arsipnya Mas Vicky ini arsipnya ini bisa buka munggu gak apa-apa ini mungkin Mas Vicky juga lebih tahu ya tentang ini kalau saya sendiri sih awam jawa nah bisa itu buka aja ini lontarnya lontarnya sudah tulisan jawa ini jawa kuno ini oh ini yang lembaran yang anu juga ya ini kalau orang yang mengerti ya bisa baca semuanya meski cuma yang saya saya awam ya mungkin Mas Vicky lebih tahu nanti coba kita pelan-pelan ya pak gak apa-apa oke ini tulisannya kalau yang ini asarat jawa ya pak jawa ini lontar kuno sekali tapi saudaraku memang tinggalan dari buyut ya buyut buyutnya turun ke Pak Ade terus turun ke sayang karena dari Pak Ade sudah tidak punya anak sudah punya munggu cuma ya ini juga termakan usia jawa dulu di gudang Mas Vicky hmm jadi mungkin kemakan tikus kita juga gak tahu wah ini sebenarnya satu lembar mungkin ya kayaknya oke kalau secukli tapi kalau ini kayaknya ada tulisan apa Arab 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 kuno bulatnya lama sekali ya lama sekali Mas Vicky ya era-era lama ini jadi ini ya ini kita jaga hati-hati untuk apa arsib arsib tapi ini juga ada hubungannya dengan pusaka gitu Pak ada jelas ada ada pasti ada hubungannya mungkin kalau ahli sejarah ini ini bisa menjelaskan lebih detil lagi ini kristusnya bisa menjelaskan harumnya ya saya rutin kok di minyak kasih minyaknya saya buka aja enggak apa-apa tinggal ini kalau kita lihat tilam upeh ini pak jadi tilam upeh ini rizikannya pijetan disini ada tikel alis tikel alis tamornya wasputa cuman emang kondisi warangan lama enggak dicuci warangan lama ya enggak tahu saya tahun-tahun makanya masih otentik sekali original ini kalau lihat ini pas sandangannya orinya semua ini original bawaannya saudaraku lihat-lihat juga waduh ini besar ini pak waduh besar ini saudaraku sandangannya aja kayak gini kayunya ini namanya kayu timohol pak kalau timohol ya timohol ada peletnya ini seperti ini langka lama sekali ini sangat langka super jumbo saudaraku gila sangat jumbo besar apalagi ukurannya ini 40 cm lebih mungkin tris corok ya kita lihat wah ini nah ini yang dulu saya enggak dijelaskan ini ada gambarnya apa ada artinya enggak ya enggak ada artinya wisnu nya ya kalau kita lihat nah ini ini anu pak saya pernah pernah lihat simbol ini di situs-situs kabudan jadi ini situsnya Dewa kayaknya seperti Dewa ini Pak ada tangannya empat nih Garuda ya ya Dewa apa namanya wisnu kalau enggak salah saya dulu pernah dengar kata-kata wisnu ini luar biasa ini pak usahakannya pak dapurnya yang baru kali ini saya lihat kata dulu ada yang nawar masih dulu ketika saya masih SMP kayaknya Iya jadi dulu ada rombongan dari Jawa Tengah ya itu habis dia lihat barang ini dia itu nawar 200 juta persen mau dikasih mobil Avanza waduh kapan saat waduh kapan itu pak tahun Wah udah sepuluh saya masih SMP SMP ya SMP kalau nggak salah udah lama sih tapi waktu itu Pak D masih nyurus saya pada waktu itu nyurus saya uangnya masih masih ada masih enggak tengah membutuhkan uang jadi dia lebih mengutamakan yaitu tadi kolektor koleksi ya koleksi enggak dikasih kalau saya ya sudah tak kasih masih pada waktu itu waktu itu Wah luar biasa dulu Avanza baru enggak tahu dulu berapa enggak ketama 200 juta cuman dikasihkan ya dikasihkan ini luar biasa Pak kalau dapurnya ini lu berapa ini nih lu lu 13 saudaraku di sini nampak jelas reliknya ini Pak yang reliknya ini ini saya baru kelihatan ini ada Nogo terus disini ada ini kayaknya memang lambang Dewa Wisnu ini naik Garuda 13 ada metuk ini mungkin kris-kris Singosari ini Pak jadi kris-kris Singosari pada waktu VOC udah lama sekali tapi memang kalau melihat sejarah memang ada beberapa kris-kris era-era kabudan yang dirawat turun-temurun di Kraton Kartosuro ataupun Kraton Paku Bono itu agak dulu saya pernah dengar kayak bilang Kraton Kartosuro ya bener ya enggak 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 kalau biar VOC yang sebenarnya caranya itu ya benar-benar tapi kalau krisnya ini jauh lebih tua dari era itu Pak karena ini ada metuk biasanya kris-kris hari sepertinya eranya berarti ya dari sangat boyut bapak merawatnya bagus bagus merawatnya bagus sudah selama itu ya baru sampai saya aja yang Jumat luar biasa ini pernah ditawar 200 plus avansa 200 juta belum dilepas luar biasa ini saudara ini kenapa saya tawarkan di itu tadi karena dulu pernah kejadian ada saudara-saudara tidur sini ada yang pernah cerita kelihatan orang tinggi besar ada yang melihat ular jadi kayak kok krisnya enggak nyaman dan arahnya tuh dia katanya keluar dari ruang penyimpanan jadi ya saya sendiri ya merasa kurang enggak nyaman tak mungkin enggak cocok sama saya saya enggak tahu nah makanya itu baik dimaharkan kita maharkan kalau mau mengenai mahar monggo Mas Iki kalau memperminat ya bisa saya lepas jadi nanti kita lihat dana dulu ini penawaran sudah cukup luar biasa Mas Iki ini sudah ada sejarahnya sendiri sejarahnya ini tinggal satu ini Pak ya yang ketiga saudaraku sudah tiga soalnya Mas Iki mau monggo dimakan semua ini yang ini dapurnya sepertinya ada anu Pak sombro betok sombro atau betok kebu ini konjoh iras pamornya full pamornya full waswutah ini warangan lama waswutah filosofi kerjegian sombro bicetan ini juga sepul sekali ini era mojo pahit kalau yang ini Pak era mojo pahit karena ya itu tadi karena saya mungkin kurang mengerti krispun bahwa Mas Iki yang bisa ngasih mahar berapa gitu kalau dulu 200 besok-besok dulu dulu itu zaman kapan uang 200 dulu sama sekarang beda 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 sama rokoan nih Pak santai-santai nggak harus sekarang kalau Mas Iki mungkin saya bisa membantu di temen-temen di Indonesia kayak yang cinta memang enggak papa tapi yang saya ini yang bikin pusing kepala saya ini pusaka ini luar biasa nggak pernah ada yang menerjemahkan atau anu lontarnya mungkin tentang kandengannya dengan pusaka gimana dulu itu ada saya masih kecil Mas Iki ya jadi saya masih luar biasa dulu pernah kok diartikan bisa kok diartikan katanya mungkin Mas Iki kalau punya kenalan atau sejarawan lah sejarawan kan mau nggak bisa 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 dibaca kalau dulu bisa dibaca bisa bisa saya lupa kiaya sahabat dulu itu dapurnya ini sangat-sangat luar biasa Pak saya baru kali ini juga melihat apun Nogo terus disini ada reliefnya dan ini sepuh ya saudaraku ya meskipun ini tidak lubang-lubang tapi ini sangat sepuh kalau menurut saya ini memang singosari ataupun bisa jadi lebih tua Pak bisa ke diri bisa era-era ke diri yang berpasti nih keris kabuda karena saya lihat dari sini ini ada seloroknya ke hijauan di pinggir terus Aten tengahnya hitam pantingannya pun meskipun keris besar ini tidak terlalu berat sangat ringan enak boleh saya lihat vaksinya Pak lihat apa itu dalamnya tidak merusak tapi ya tidak saya lihat sebentar ini tidak merusak Mas Iki maksudnya untuk memastikan pendapat saya bahwa ini keris-keris di atas era kabudan Pak bisa kediri singosari bahkan bisa merdang mungkin kalau lihat pas ikutannya seperti ini sangat gagah panjangnya pasti di atas 40 cm relipnya sangat luar biasa di sini ada lambang bulat ini nanti kita pakai lup kaca pembesar mungkin karena udah agak aus ya mau nggak mau nggak apa-apa ini satu-satunya pusaka di tahun ini Pak 2014 ya 2024 ini yang pusaka kabudan yang paling utuh yang pernah saya lihat dalam artian pusaka era-era itu Pak saya kan sering Pak dapat pusaka singosari kediri kabudan temuan itu biasanya enggak terlalu utuh dalam artian temuan sungai kalau ini mungkin bisa jadi rawatan turun-temurun karena lihat materialnya sangat tergolong utuh bisa dikatakan 95% ini meskipun apa ya tidak ada krua-kruanya cuma ini otentik saudaraku ini ori sepuh bukan kamar dikan bukan barang owahan ketika nanting ini dari rosonya kalau kita bisa rosa sudah berbeda terus penelitian secara objektif Pak jadi pusaka ini bisa dipelajari secara objektif dari materialnya ini pusaka ini sepuh baru prosesan untuk ngematikan ini sangat sepuh sekali ini seloroknya kehijauan besinya pulen padet pamurnya keleng kalau kita lihat dapur naganya naga primitif ini kan mirip-mirip di Candi Pak di Linggah Yoni nogo rojo yang ada di Linggah Yoni terlihat selorok seratnya gonjonya ini seratnya sangat pulen padet terus besinya seloroknya kehijauan tengahnya aternya tetap hitam relifnya luar biasa ini Pak waduh sini pusaka kabudan yang terbaik lah yang saya lihat setiap tahun ini oke 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 nah ini untuk kira-kira Pak kalau memang oh monggo Pak dianggat dulu nggak apa-apa santai Pak halo Assalamualaikum halo halo gimana mas oh iya Mas ini umasan ada tamu dari Lumajang oke oke Assalamualaikum iya Mas Yuki ya gimana intinya gini Mas Yuki saya tidak terburu-buru Mas Yuki ya Mas Yuki kira-kira dulu karena dengan barang seperti ini Mas Yuki kayaknya langkah langkah iya jadi Mas Yuki sesuaikan kalau kita ikhlas sama ikhlas kayaknya lebih enak enak gitu Mas Yuki ya dan ini tulisan Anu ini kalau ini Arab ya Pak Arab kuno ini bisa dibaca kok dulu itu bisa dibaca nggak dibaca mungkin Mas Yuki punya pengetahuan kalau saya nggak bisa buniko ini buniko ini buniko sayangnya ini kena Anu ya aduh ya nggak utuh sangat kuno sekali ini nggak utuh nggak utuh ya cari kulit kertasnya nanti kita terjemahkan lebih nanti saya foto-foto bullying dalam artian bisa saya terjemahkan dirumah untuk mungkin dipelajari punya kenalan bisa tolong dibacakan kalau memang untuk melihat keaslian atau tidaknya enggak 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 lontar buatan ataupun tulisannya beda bahwa kita bisa secara objektif ini bisa dipeliti bahkan bisa masuk warisan budaya memang biasanya di anu di dinas kebudayaan itu di stempel biasanya jadi untuk selama ini yang pernah didatangi orang-orang yang pernah dilihat pusaka ini mungkin banyak yang pernah melihat maksudnya apa pernah ditawar itu yang terakhir itu yang terakhir Avanza itu sih kalau yang ini kan saya masih baru baru apa hitungannya baru mengeser ke saudara kata-kata Mas Vicky orang Lumajang sendiri makanya saya lagi kaget saya cuma di info ke saudara saya Mas Pak Rudy sudah nanti bilang dari saya dikasih kontaknya Jendengan kan saya kontak kebetulan sakit jodoh bisa ketemu saya kaget ini di kota Lumajang ada peninggalan seperti ini ini juga wah saya pikir biasanya kan saya nanti pusaka-pusaka biasa Pak kalau ini kan sampai arsip-arsipnya ada luar biasa Pak ada Mas Vicky kalau berarti Pak D ini sudah meninggal dimakamkan di Belanda kalau Jendengan mau lihat makamnya itu dulu berpesan bahwasannya nggak usah dipulang ke Belanda minta dimakamkan sebelah kanan rumah itu oh di situ nanti bisa lihat makamnya nanti bisa dilihat juga kelahiran tahunnya kelahiran tahunnya kira-kira Pak ini kalau mau dimakamkan ini dimakamkan berapa pusakanya maksudnya berani berapa? nggak saya akan tanya dulu ke Pak Rudy kira-kira kalau dimakamkan ini berarti kan satu paket ini nggak bisa di nggak bisa di anung gitu nggak bisa di apa namanya nggak bisa di pisah-pisah nggak bisa oke jadi gini Mas Vicky bukan apa Mas Vicky ya karena ini juga pertama saya juga perlu izin dulu ke keluarga besar kalau mau nanti ini terjual ruangnya kita bagi ke keluarga besar karena nggak mungkin ke saya sendiri jadi gini Mas Vicky karena ini kan ya bareng langkah kalau di lumaj yang satu banding nggak pakai betul-betul jadi gini Pak maharkan 700 juta 700 juta Mungko Mas Vicky mungkin bisa tapi ini kan masih bisa niko bisa sekali yang penting kan sama-sama iklah memang pusaka ini kan kadang-kadang masalah jodoh-jodohan seperti memahari pusaka ini seperti memahari istri bahkan kalau tingkatnya kolektor itu seperti itu pemahaman kita itu seperti saya kesini ke tempatnya Pak Rudy bisa bertemu dia sudah berjodoh ya udah bisa ketemu kadang-kadang kita cari orangnya nggak ada dan di rumah jarang di rumah sekali tapi rumahnya besar ini luar biasa ini itu peninggalan dari om saya dari Pak D luar biasa ini ya sini memang pusakannya luar biasa saudaraku ya ini yang saya sangat suka sih Pak Rudy terus serang waduh luar biasa ini rantingannya ini loh tadi sempat awal buka sempat pusing ini sih ini luar biasa sekali pusakannya saudaraku jadi disini ada relief ini kalau boleh saya terjemahkan Pak ya ini mirip di Candi Kediri jadi ini reliefnya ini Dewa Wisnu Naik Garuda Nah ini naganya mirip dengan yang ada di Linggah Yoni saudaraku berarti menunjukkan bahwa ini naga-naga era Kabudan entah itu Singosari Kediri ataupun Medan kita akan lacak lebih lanjut nanti yang pasti saya izin Pak Rudy untuk memfoto-foto dari ini nanti mungkin saya di rumah selanjutnya saya terjemahkan untuk kepentingan pribadi Mas Yuki jangan di share share ke banyak orang tapi kalau kontennya kan saya upload di Youtube nggak apa-apa nggak bangi-bangi untuk anulah paling nggak edukasi mau edukasi ya siapa tahu juga ada teman-teman pecinta yang berminat mungkin bisa saya antarkan ke tempat baru di sini atau peripun saya menjadi perantara pasti ini kalau bisa Mas Yuki kalau mau ngomong kok di Pina nanti saya pertimbangkan lihat-lihat dana dulu ini Pak siap mas Yuki karena memang luar biasa ya nanti nego negosiasi di belakang siap ini sangat luar biasa saudaraku sangat gaga pusakanya relifnya sangat detail kalau buatan orang sekarang kayaknya nggak mungkin nggak mungkin dengan karakter material selorok tapen wojo yang sangat utuh luk 13 sangat gaga panjang ini pusakanya sangat panjang wah istimewa sekali pantingannya ini loh yang saya istimewa sangat ringan enak padahal pusakanya besar segini gaganya dari lu pas ikutannya memang ya pusaka ini bawa rosa sih Pak iya kualitasnya yang ini yang masterpiece kalau menurut saya Pak ini masterpiece nya di pusaka ini jadi kalau yang tadi ini punya ya tiga pusaka ini ya yang dapat dari buyut ya buyut ya ya dari itu ayah dari buyut dari Pak D saya buyut dari Pak D jaman VOC jaman VOC nggak tahu kok sampai dengan selama ini barangnya masih bagus loh perawatannya berarti kalau orang luar negeri gitu masih gitu perawatannya sesuatu barang tuh wih bisa extra perawatan ini juga benda-benda seni berarti kan memang pecinta seni suka seni suka seni suka seni nggak wayang-wayang mungkin kalau boleh sopan ke makamnya Pak ntar lagi ntar lagi di off dulu kita oh deket ya satu ini deket kok sebelah rumah kita off dulu ya kita istirahat juga yuk masuk masuk nah jadi ini makam makamnya ini padi saya masuk jadi sudah wasiat dulu wasiat nggak usah dibulangkan ke Belanda makam sana saja di sebelah rumah di sebelah rumah ini nah ini ini nama beliau nih Pak nama beliau Bernard Johannes Francisco Sanders lahirnya di Rotterdam di Kapolumai 41 41 wafatnya Lumajang 10 Desember 2021 ayah apa ini iya rumputnya apa itu oh iya Mas Yuki Anu apa itu ada yang salah satu apa salah satu koris tadi ada hubungannya dengan makam dengan makam yang paling besar itu tadi yang besar yang pada waktu Mas Yuki bilang Relief Wisnu tadi lah itu dulu pernah cerita kayak om saya itu bahwasannya ada nama gelarnya Mas Yuki Tusaka itu Tusakanya itu kalau nggak salah entah Kiai Wisnu atau siapa Mas Yuki ada gelarnya? ada Wisnu nya memang ada Wisnu nya soalnya saya lihat Relief nya itu nah ini kayak Relief Dewa Wisnu benar karena tadi Mas Yuki bilang ada Wisnu kayak saya ingat soalnya dulu kan saya kalau komunikasi sama Pak Desa itu bahasa Inggris bahasa Inggris saya bahasa Inggris nya nggak 100% tapi saya masih bisa nangkap yang diberitakan sama beliau nya beliau itu tadi Mas Yuki ya inilah ini Pak Desa ini Pak Desa Bernard Johannes Francisco Sanders benar Mas Yuki jadi yang anu bodenya istrinya Pak D ini bener oh bener tapi ini rumahnya sangat luar biasa Pak Rudy ini ya enak lah iya gunung deket gunung sangat sejuk Semeru Semeru sana terkenal dengan mistisnya juga Mas Yuki oke mistisnya Semeru iya mungkin ini Pak saya terima kasih boleh berkunjung ke Pak D sama-sama Mas Yuki paling gak akan kita bisa mendoakan Pak D ini bener oke luar biasa perjuangan nya juga mau masuk yang ngajak anak juga Mas Yuki oke gak apa-apa Pak gak apa-apa Pak namanya Dada Dada ini iya istrinya juga sedang kerja jadi anak saya sama saya Mas Yuki enggak enggak pun Pak mau gue mungkin bisa dilanjut ya yang penting sudah nyampe ini sudah Alhamdulillah Pak ya antara jadi atau tidaknya itu tergantung jodoh kata Mas Yuki tadi ya yang penting saya sudah menjelaskan apa adanya mengenai pusaka tersebut enggak kalau saya ditanya apa ya full apa ya full apa ya full apa ya sejarahnya sejarahnya ya saya gak tahu kalau full 100% mungkin nanti saya bantu untuk penerjemahan arsip-arsip nya itu Pak mungkin bisa ada hubungannya kan di arsip dengan busaganya itu kan benar Mas Yuki memang pemaharan itu memang masalah jodoh ya Mas Yuki memang yang syak di orangnya kalau saya terus terang waduh luar biasa auranya busakanya memang ya itu tadi kejadian-kejadian juga banyak banyak Mas Yuki kalau Pak Rudy sendiri pernah enggak ngalami kejadian di luar nalar lah ibaratnya untuk busaka atau di rumah pernah kejadian Mas Yuki ya jadi pada waktu awal-awal saya diberikan busaka tersebut di Basraya itu saya sempat ngecek pada malam cuma waktu saya mau apa mau ngasih pewangian ternyata tiba-tiba keris itu enggak ada pernah hilang pernah hilang yang besar itu tadi yang besar itu tadi ketika itu saya cari saya coba di mana apa ada yang muncul tapi kok lihat di CCTV itu enggak ada orang lihat sama sekali ternyata waktu mau bersih-bersih rumah itu ada di kolong rumah di kolong rumah awal-awal itu awal-awal gitu padahal seharusnya di dalam sini saya tanya satu keluarga enggak ada yang tahu gitu loh Mas Yuki saya jadi bukan karena saya butuh uang sekali enggak lebih pada saya memilih untuk kenyamanan aja kenyamanan oh iya jadi merawatnya mungkin enggak cocok sama saya enggak tahu emang saya terlalu sibuk dengan kerja kerja iya tapi luar biasa Pak busakanya masih otentik dengan kotaknya dengan arsipnya otentik ini sudah saya sih terus terang tertarik Pak meminat cuma melihat dana dulu ini Pak tapi paling tidak kan dari konten ini mungkin bisa menambah wawasan terus kalau ada yang memang kerepek di hati masalah jodoh kalau auranya sudah enggak diragukan Mas Fiki sendiri bisa merasakan sangat luar biasa pusakanya terus terus secara objektif ini pusaka memang original sepuh bukan prosesan bukan nah itu kan makanya saya ketika saya hantim pusaka memang biarnya saya langsung cek lokasi Pak oke khawatir banyak barang-barang prosesan maksudnya prosesan itu gini Pak di dunia pusaka ini banyak duplikat yang dibuat pada era sekarang terus diproses biasanya disepuh dibuat sepuh jual mahal kalau saya kan lebih baik apa adanya kalau ini sepuh ya sepuh kamar dikan-kamar dikan seperti itu Pak dalam artian kasian nenek moyang kita leluhur terus pecinta-pecinta pusaka ini biar memahami secara objektif kayak inilah dia meskipun kabudan ada seloroknya ada seloroknya bagian dikeris itu selorok tapen wojonya tanpingannya jadi memang pusaka yang original sepuh secara objektif materialnya bisa kita pelajari yang hori seperti apa terus yang kedua rosoknya memang enggak bisa dibohongi tidak bisa dibohongi ketika oh ini sepuh ini sudah disini langsung teg setiap saya masuk kamar itu aja setiap saya mau kerjakan tugas komputeran ini plus di belakang tempat kerja saya itu saya merasakan hal-hal yang sedikit gimana gitu beda ya ruangannya beda saya daripada keras yang enggak nyaman dengan persetujuan keluarga keluarga jadi dari mahar angka enggak punya 700 juta enggak punya 700 juta enggak punya 700 juta tapi yang nikuh bisa nikuh bisa sekali yang penting bisa sama-sama seneng ikhlas mungkin itu Pak yang bisa saya ambil konten dengan edukasi dengan teman-teman mungkin bentar lagi kita tutup dulu Pak biar bisa ngobrol lebih santai lah Pak siap pusaka-pusaka ini mungkin itu yang bisa kita ambil konten teman-teman pada hari ini enggak tahu ini bisa membawa pulang pusakanya apa tidak tapi yang pasti saya sangat bersyukur pada hari ini bisa ketemu Pak Rudy bisa menanting pusaka-pusaka yang luar biasa dari aura maupun materialnya bahkan saya juga baru kali ini melihat dapur seperti ini ada nogo ada reliefnya ini luar biasa jadi saya ingat ada pusaka juga mirip di keraton di tahun Sulu Pak itu koleksinya keraton kalau enggak salah gelarnya kanjeng kiai arjunawi woho itu juga dipercaya dari klaimnya keraton itu pusaka itu memang tinggalan-tinggalan tangguhnya era-era kediri iya iya dari tangguh kediri besinya hampir sama pulen utuh enggak enggak seperti pusaka singosari atau temuan yang sungai tempatnya kalau gini biasanya rawatan turun-temurun iya bener jadi ya ini juga mengedukasi temen-temen pusaka singosari kediri tidak harus kerowak-kerowak semakin utuh malah semakin mahal bahkan saya memahari itu cukup fantastis juga kemarin ya di angka 60 juta 50 juta karena kondisinya utuh luar biasa dan original sepuh nah kalau yang sepuh tapi kamardikan buatan baru maksudnya itu ya bisa dikatakan KW tembakan kalau yang sepuh tapi utuh kondisinya itu yang paling dicari para kolektor karena berarti menunjukkan barang ini dirawat secara turun-temurun dan barang ini memang dihargai berarti barang bukan sembarangan pusaka iya bener apalagi tadi apa namanya Pak Rudy sempat mengelutarakan ini ada gelarnya berarti berarti mungkin bisa jadi ini salah satu pusaka dari raton karena saya sempat ingat sejarah kalau membahas VOC itu mbaknya buyut ya buyut buyutnya padeh nah itu berarti era-era VOC itu sekitar 1700-1800 mungkin nanti saya buka lagi di arsi persejarah karena agak lupa memang pernah terjadi pergolakan terang pada waktu itu VOC kalau nggak salah dengan Paku Buwono atau Kartosuro gitu loh banyak itu pusaka-pusaka dari keraton Kartosuro ataupun Paku Buwono yang hilang bahkan sampai sekarang kan banyak pusaka Indonesia yang ada di museum Belanda pak museum Leiden juga Inggris itu juga menunjukkan bukti memang artefak-artefak Indonesia juga banyak yang dibawa ke Belanda ataupun Inggris ini luar biasa semoga pusaka ini memang suatu saat nanti nemu jodohnya Pak yang pas orang yang memang saya juga tidak terburu-buru tidak terburu-buru ya santai Pak yang penting bisa mengedukasi dan memahami pusaka ini nah itu lebih ya itu yang terpenting juga terpenting mungkin itu Pak Rudy dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf banget ini Pak Rudy kita tutup dulu untuk teman-teman seluruh Indonesia pecinta pusaka terima kasih sudah menyimak channel saya semoga hunting kali ini bisa menambah wawasan manfaat untuk kita dan kalau yang ada rasa dengan pusaka ini ada sergati boleh di 5 hari melalui saya ataupun langsung ke Pak Rudy disini ini pusaka yang saya rasa sangat spesial sangat luar biasa dari segi otentik original bukan prosesan bukan KW gaburnya luar biasa ini masih saya pelajari lagi nanti ini si ngosari ke diri atau yang lebih tua lagi nah asib-asibnya juga sangat lengkap ada gelarnya juga lengkap satu kotak nih Pak yang ada rasa boleh bisa saya antar ke Pak Rudy ataupun kontak langsung ke Pak Rudy kontak saya boleh kurang lebihnya mohon maaf terima kasih sudah menyimak rahayu-rahayu salam budaya rahayu saudaraku salam budaya ya terima kasih sudah mengikuti hunting saya di hari kemarin ya saudaraku ya ini sebenarnya lanjutan saya cuma menyusulkan bahwa kemarin saya sempat hunting pusaka yang sangat luar biasa istimewa menurut saya dari karakter materialnya pusakanya besar sangat utuh tangguhnya sepuh sekali tangguh tangguh era-era kabudan yang era kerajaan Hindu Buddha tetapi bukan pusaka temuan tetapi pusaka rawatan ya kebetulan memang belum berjodoh dengan kita kita belum bisa membawa pulang kita belum mampu untuk memahari ini maharnya sangat fantastis ya saudaraku ya ya beliau yang pemilik dari Belanda sekarang ke ponakannya itu membuka mahar 700 juta ya bisa negosiasi cuma kita sudah negosiasi tapi belum bisa kita bawa pulang jadi memang kalau berbicara pusaka tangguh tangguh kabudan saudaraku itu tidak harus pusaka temuan ada pusaka yang rawatan turun temurun seperti contoh pusaka segalu eranya Sungho Sari abad 12 banyak beredar dan memang banyak pusaka yang masih ada bisa kita jumpai itu contoh bukti nyata pusaka era kerajaan Hindu Buddha tapi bukan temuan pusakanya masih utuh paksinya biasanya bentuknya oval atau kotak dan kemarin sempat saya juga ambil-ambil gambar putu di naskah-naskahnya di lontar kunonya ada lembaran kecil juga yang sobek ya ibaratnya dokumen yang agak hilang itu itu satu set dengan pusakanya itu sempat kita terjemahkan sempat saya tanya ke teman-teman beberapa teman-teman ahli bahasa disitu ada yang bahasa Arab ada bahasa Jawa terus termasuk pendoknya itu kita buka ada foto dokumentasinya kita cantumkan jadi yang pertama mungkin di lembaran kecil itu ya itu yang membuat saya apa sih ini artinya ternyata kita setelah terjemahkan itu ini saya cantumkan ya saudaraku ya artinya ini bahasa Jawa tulisan penulisan kuno pakai bahasa pego ya Arab pego biasanya tulisan ini ditulis pada abad-abad 18-19 ya mungkin usaga ini memang dulunya sempat di keraton seperti contoh ada di majalah keris pamor ini majalah lama ya majalah tahun 2007 ini juga ada keris membahas keris Kediri, Tangguh Kediri ini Oh Kahulipan bahkan ini Kahulipan Tangguh ya Tangguh Singosari Tangguh Kediri atau Jenggolo ini koleksi keraton saudaraku di majalah pamor ini tahun 2007 sudah pernah dibahas ini pusaka Tangguh Sepuh Tangguh Kabudan tetapi rawatan terawat turun-temurun ada yang di tangan kolektor ada yang di tangan ada yang satu ini di keraton ini punya penembahan Aryo Negoro buku dari anniversary KRHT Aryo Negoro ini ini pusaka era Kediri yang sama keraton diklaim ini punyanya Raja Erlangga bahkan gelarnya Kanjeng Arjuna Kanjeng Kiai Arjuna Wiwowo saudaraku ini buku ini ya ini buku lama majalah pusaka lama jadi kita artikan itu arti bahasa Jawanya itu ya yang di lembar kertas ini punyiko duwung kagunganipun Sri Rojo Erlangga Tunggadewa Ingkang Sampun Dipun Rekso Dining Kraton Mataram Ngantos Kraton Kartosuro duwung punyiko Kiai Wisnu Gaganeswara nah ini duwung punyiko dipun ini sudah sampai sini lembarannya akan terpotong dimakan tegus waktu itu ditaruh di ruang yang kurang terawat sepertinya tapi saya sangat bersyukur bisa nanti pusaka itu bahkan di pendoknya ternyata setelah saya buka pendoknya itu ada tulisan Jawa Aksara Jawa kuno nah tulisannya itu kalau nggak salah kemarin saya sempat tanya itu juga Kanjeng Kiai Wisnu Gaganeswara nah kalau dari arsip-arsip ini menjelaskan pusaka ini dipercaya punyanya Raja Erlangga yang padahal Raja Erlangga itu ada pada abad sekitar abad 10 kerajaan pertama yang ada di Jawa Timur Kahuripan yang pada waktu itu bermukim di daerah Sidoarjo nah kemudian Raja Erlangga kalau menurut sejarahnya akan memecah menjadi dua yang satu Panjalu yang satu Jenggolo Panjalu itu Kediri jadi anaknya Raja Erlangga itu dua dipisah dibagi dua kerajaan nah melihat pusaka itu pas ikutannya pasti anda yang tidak paham pasti merasa aneh sebenarnya tetapi setelah kita buka literasi-literasi buku seperti buku Keris Naga karya Empu Basuki Teguhiwono itu ada disitu bahas ini saya cantumkan jadi pas ikutan bentuk naga Keris Naga era Singosari era Kediri bahkan era Kahulipan ternyata memang luknya itu kaku luknya itu terkesan wingit luknya itu tidak luwes tidak seperti Keris Mataram luknya itu kaku dan kerisnya besar-besar pas ikutannya wingit terus gonjonya itu depan itu ada umpak biasanya jadi ada pakemnya kalau Jenggolo gonjonya duhur tinggi biasanya besinya gelepung lihat itu ciri-cirinya tangguh-tanggu itu tangguh-tanggu kabudan yang era-era Kediri ataupun Medan saya selama main di pusaka temuan memang baru kali ini menemui pusaka yang sangat luar biasa kalau kita lihat relif-relifnya pun saya sempat cari literasi-literasi dan sharing ke beberapa senior perkerisan di Indonesia memang relif ini relif pusaka ini menggambarkan simbol Raja Erlangga itu sendiri yang menaiki Garuda Bisnu maka sampai di Indonesia sendiri kenapa sih lambang negara Indonesia kok Garuda ternyata itu juga mengambil dari leluhur kita ada beberapa lambang Garuda di Candi-Candi ada di Candi di bawah Selomangleng bahkan ada temuan lencana dan arcanya simbol Raja Erlangga bahkan dulu ada lencana itu gambarnya juga Garuda Muka itu simbolnya Raja Erlangga ya itu pada era-era Hindu bisa dikatakan seperti itu ya memang pusaka masalah judul-judulannya nah untuk mahal memang sangat fantastis ataupun mahal murah ini sebenarnya relatif ya kita pernah tahu pusaka era-era kabudan kediri kediri itu lebih tua dari sungosari yang bukan temuan ya ini di majalah ini ini punya keraton memang secara kita turun-temurun ada di keraton gak salah keraton Paku Buwono apa Kamangku Buwono ini ini gelarnya Kanjeng Kiai Arjuno Wiwaha ini bahkan diklaim ini pusaka ini juga peninggalannya Raja Erlangga tapi reliefnya kan ini ada relief seperti apa ya patung-patung seperti di Candi ya saudara ku ya tapi kalau kita lihat keris yang punya Pak Rudy tadi yang kemarin kita hunting itu memang sangat detail reliefnya luar biasa itu persis dengan relief yang ditemukan di kediri dan di wilayah Medan jadi reliefnya itu ada Wisnu naik Garuda Garuda itu simbol simbolnya memang Raja Erlangga bahkan rencananya Raja Erlangga itu simbol ya kita sama-sama enggak tahu ini pusaka ini apa bener ini memang punyanya Raja Erlangga atau gimana kita juga enggak tahu tapi disitu ada catatan-catatan bahkan ada lontar kuno lontarnya ini masih kita belum terjemahkan sudah aku karena panjang ya dan lontarnya ini kalau kita saya tanya-tanya seputunya saya share ke temen-temen memang asli lontar kuno jadi catatan dokumen-dokumen yang ada di pusaka itu memang asli sepuh ya jadi asli kuno bukan buatan seperti itu apalagi dulunya dimiliki oleh orang Belanda yang mantan tentara Kenil setelah kita bincang-bincang lebih lanjut ternyata memang itu juga dulunya sebenarnya pusaka itu pemberian ke ini Pak D nya temen orang Pak Rudy ini yang saya baru kenal ini jadi pemberian dari orang keraton saudara ku nah untuk kebenerannya kita juga tidak tahu tapi lontar-lontar dan dokumen-dokumen terkait pendukung itu masih kita pelajari lebih lanjut tapi kalau lihat pusakanya otentik bukan pusaka kamar berikan bukan proses sangat sepuh dari penelitian objektif wilanya tempatnya besinya sangat padat pulen jadi mirip ada keris yang viral punya Pak Henggi Joyopurnomo keris naga era Singosari ya nanti saya cantumkan itu looknya seperti itu pas ikutannya cuma nogonya yang ini ada relief Garuda Wisnu Naik Garuda Dewa Wisnu Naik Garuda kemudian nogonya itu lebih primitif Nogo Rojo Jawa tua Jawa kuno seperti di Candi di Anu itu apa namanya kalau sudah aku tahu ada Linggah Yoni Linggah Yoni era Medang itu naganya seperti itu jadi naga-naga Nogo Rojo yang era Kabudan awal belum belum era Singosari sebelum Singosari seperti era Linggah Yoni yang ditemukan di Kediri ataupun di Medang Medang itu kan juga kalau anda tahu teman-teman Medang itu mulai dari Matram Hindu ya itu mulai dari Jawa Tengah peninggalannya yang nampak jelas itu ada Candi Borobudur ada Candi Prambangan nah kemudian Medang Jawa Timur itu yang dimaksud ya Raja Erlangga pindah ke Jawa Timur mendirikan ketajaran pertama Kahuripan yang nanti pecah menjadi dua menjadi Jenggolo dan Panjalu Kediri dan Jenggolo kemudian nanti baru ada Singosari Tumapel, Singosari dan seterusnya jadi eranya abad-abad ke-10 sangat-sangat sepuluh sekali ya mungkin itu yang bisa kita jadikan edukasi dan menambah wawasan ya sebagainya banyak memang misteri yang belum terungkap di Indonesia entah itu artefak entah itu pusaka yang baru bermunculan kebetulan ini juga masih di bulan-bulan suruh kita juga kaget dan kagum tapi kita juga bersyukur bisa menanting pusaka yang luar biasa itu meskipun kita belum bisa memahari dan membawa pulang nah semoga ini menjadi wawasan edukasi untuk pemahaman kita kita lebih mencintai dan menghargai budaya kita kita lebih cinta pusaka dan mau memahami sejarahnya mungkin itu mungkin itu saudaraku ya yang bisa kita ulas dari hunting kemarin sampai hari ini ulasan sedikit yang mungkin singkat tapi mungkin ya masih kita teliti lebih lanjut pusakanya kita sudah coba tawar tawar tapi belum dikasih ya memang sangat tinggi dibuka mahal 700 juta mungkin itu yang bisa kita sampaikan disini semoga konten ini bermanfaat dan teman-teman semakin mencintai budaya pusaka di Indonesia rahayu rahayu salam budaya selamat menikmati 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 Terima kasih.